Halo teman-teman yang ada di seluruh Indonesia selamat pagi selamat siang selamat malam ya yang lagi menonton semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walaafiat ya teman-teman Oke kali ini saya akan revyukan ini adalah sebuah lampu die maker ya ini lampu die maker dari Gorilla teman-teman dari Gorilla jadi untuk tampilannya seperti ini mohon maaf kerdusnya udah nggak ada ya jadi ini tuh sebenarnya baru sudah dipasang di motor cuma buat ngemal lalu motornya itu belum jadi gitu teman-teman ini punya temen saya ya saya pinjam dulu untuk saya review teman-teman Oke jangan jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube saya supaya lebih bergembang lagi dan lebih semangat untuk membuat kontennya teman-teman saya beri waktu tiga detik untuk subscribe ya terima kasih yang sudah subscribe semoga diberi pahala ya muka dapat pahala yang banyak dibalas sama yang di atas untuk tampilan luar seperti ini ya di sini ada ciri khasnya ada tulisannya dot sai dot sae ini nih kelihatan enggak sih jika mereka kelihatannya ini kelihatan kan ya itu seperti itu lalu disini ada 16 titik ya ini ukuran 5,75 in 12345678 9 10 11 12 13 14 15 16 Oh seperti itu ya 16 titik untuk lampu dekat biasanya disini dua titik dan lampu jauhnya ada lima titik ya biasanya dekat yang dua ini aja lalu yang jauh ikut sini gitu nanti akan kita tes juga untuk mikanya ini termasuk tebal beningnya mantap ya ini masih mulus banget ini enggak dipakai sih Oke kita lihat di belakangnya disini ada tulisan Gorilla di atasnya ya ini kayak cekung ya dia kayak laser gitu teman-teman kayak rasa terus dicat putih Gorilla untuk siripnya ini saya suka banget ya ini tobel banget pol tebelnya minta ampun nih udah udah panjang ini tinggi ya lalu disini tebal tuh bisa kalian lihat ya dia modelnya tebal lalu disini lancip ya jadi mempercepat untuk panasnya jadi semakin banyak ini kan semakin panas tentunya dia akan semakin terang juga kemungkinan seperti itu secara logika ya lalu untuk konektor disini ini diresin ya kabel maksudnya diresin diresin ini keras ya lalu untuk keluar kabel disini ada 123456 ada 6 kabel seperti biasa ya ini yang tiga kabel soket H4 awalnya soket H4 ini dicopot karena enggak cukup masuk batoknya ya pakai soket 3 biasa dan ini belum di soketin ya teman-teman jadi kemarin cuma buat kemalat saya batoknya nah ini ada 123456 kabel teman-teman untuk yang utama yang soket H4 ini ada tiga kabel kabel hitam merah dan biru ini sebagai masa dekat dan jauh lalu disini ada kabel biru putih dan kuning ya untuk tiga kabel ini fungsinya sebagai lampu shen kanan dan kiri yang satunya adalah lampu kota untuk warnanya saya lupa ya nanti kita akan coba langsung saja kita akan coba karena disini sudah tidak ada yang bisa ya di review lagi lubang hawa dimana ya Oh ini ini disini ada lubang hawa dua ini jangan dicopot ya teman-teman dua ini karena ini bukan sembarang stiker ini ini sebenarnya ada lubang-lubangnya sebagai hawa dan terjadi ngembun nanti dia akan hawanya keluar dari sini ya kalau terlalu rapat nanti dia akan mengembun jadi seperti itu untuk sistematikanya langsung saja kita akan coba untuk nyalanya ya teman-teman disini saya pakai aki atau aku saya rakitkan dulu akinya karena tadi bautnya dipakai teman-teman seperti ini di kubut-kubut naik kita teman-teman baik kalian yang mau check out nanti link ada di deskripsi teman-teman untuk Gorilla ini harganya cukup terjangkau ya kualitasnya jangan dilakukan lagi karena sudah merek besar teman-teman Gorilla meskipun Gorilla itu terkenal ini ya juga menjiplak ya kata-katanya kata-kata orang gitu tapi ya namanya juga punya produk sendiri ada namanya Gorilla sah-sah aja gitu ya merek Gorilla ini sudah merambah ke berbagai macam spare part ya jadi ya nah baiklah intinya langsung saja kita akan coba sini kabel hitam masa ya kabel hitam sebagai masa set Oke ini agak naik aja Oh ini lampu dekatnya dengan lampu dekatnya cuma ada dua disini lampu dekat warna warna biru kabel warna biru di soket dapatnya ya Wow ini terang banget ini teman-teman terang sih ini mantap untuk lampu jauh ini ya dia pinggir kanan kiri dan bawahnya nyala semua ini lebar ya untuk lampu kabel warna kuning kita coba disini shine kanan lampu kuning eh lampu kuning kabel kuning nyalanya kuning untuk biru disini shine kiri ya berarti untuk kabel warna putih disini lampu kotak lampu kotaknya udah ada yang biru merah jadi enggak usah di upgrade gitu ya ya semisal kalian punya lampu daymaker yang mahal yang lawasan yang 2019 kebawah itu kan masih bagus-bagus ya lumayan kalau rusak bisa diserviskan juga enggak papa kali ini kan nanti bisa beli lagi gitu teman-teman kita coba ketika lampu kota di lampu shine oke ini lampu shine kiri nyala masih full ya belum rusak yang masih baru 2 yang kanan nyala ya untuk shine 2 disini juga bisa oke nyala semua dan ini bisa buat lampu kota emang lampu kotaknya buat kuning gini juga bisa ya tambah keren lagi jaslah ininya kita akan coba di luar ruangan umpung ini malam hari ya untuk lampu dekat dulu seperti ini ya ini lampu dekat us mantap ya ini kok kebalik kita guys iyo iyo pahalik kita lampu jauh aku memang ini iya kok gak harusnya ini tah ini harusnya bukannya gini ya ya gak sih atau emang gorilla seperti ini ya ini nyala nya aneh teman-teman ini ini udah di atas ya posisi dah di atas nah dia atasnya enggak rata malah nyembung ya atasnya nyembung padat kuningnya padat banget jadi disini warnanya putih pekat yang tengah yang pinggir itu kuning dan yang bawah disini itu kantong Doraemon juga ya keren sih untuk lampu jauhnya us oh kalau gorilla seperti masih ini teman-teman untuk lampu jauh disini nyala double ditambah lagi ada lasernya pasannya tapi di bawah teman-teman apa masanya kayak gini enggak sih gini ya Oke jadi dia Wah mantap sih gila sih ini gorilla emang dia langsung nyala double lagi di atasnya numpuk jadi semakin tebalnya lampunya kita akan coba di jalan teman-teman ini untuk sen kanan dulu sen kanan super terang ya Alhamdulillah ini untuk sen kanan terang ya nah dan untuk sen kiri nah Wesh ini jalan kelihatan banget ya tuh kalian bisa bayangin ini terangnya segini ya ini kalau buat lampu sen apa enggak silau ini ya untuk lampu kota disini putih ya putih kita coba coba nah tuh untuk lampu kota disini terangnya minta ampun lampu kota ini ya ini lampu kota lho teman-teman lampu kota seperti ini lampu jauh wah tambah gila lagi oke langsung saja kita akan teman-teman coba di luar ruangan kita coba di luar ruangan kita coba di luar ruangan oke teman-teman ini jadi di luar ruangan ya ini di jalan masih banyak lampu ini di bawah lampu persis disini terangnya oke kita setiapnya Oke kita setiapnya Oke kita coba nyalakan lampu dekatnya ya lampu dekatnya ya lampu dekatnya Bismillahirrahmanirrahim selebel oke wah terang banget nih teman-teman ini ya bisa kalian lihat sendiri ini cahaya real ya untuk lampu dekat seperti ini di jalan parah sih ini dan ini untuk lampu jauhnya push itu dia tambah tebal ya tambah tebal mantap kita coba ini 0,5 dia payphone harusnya kan dia gelap ya ini wah mantap jauh tanpa saya fokuskan ini cahaya padat nggak kayak demaker-demaker biasanya ya ini cuma ada renggang 123 aja untuk lainnya padat banget dan ini untuk lampu jauhnya wuh tuh bisa kalian lihat ya ini lampu jauh ini tuh ambah terang yang bagian atas itu yang bagian atas juga tambah terang lagi teman-teman tambah tinggi cahayanya ya bisa kalian lihat ini lampu jauh juga banget ya oh intinya mantap sih ini juga banget ya oh intinya mantap sih ini rekomendasi buat kalian yang dana pelajar ya yang belum mampu beli bilet atau kerdus hitam yang lawasan ini cocok ya buat para-para kaum dana pelajar ini sudah cahayanya lebar banget satu jalan lebih loh ini ini sudah satu jalan lebih dan untuk pemakaian disini 2 menit 3 menit panasnya ini lumayan panas jadi ketika dimotor dia akan terkena angin ya jadi aman untuk lampu sainnya disini gak keliatan ya gini aja ini untuk lampu sainnya di jalan tuh ya keliatan eh ini lagi set nah nah ini ya ini sain kanan tuh di jalan keliatan ya ini sain kiri di jalan dan ini lampu kotanya lampu kotanya di jalan terang ya mantap oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu review singkat dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang mau check out nanti link ada di deskripsi nomor 1 ya pastikan tuku berlogo mal atau star supaya terjamin kehasilan produk dan keamanan tukunya pakai link saya nanti insya Allah dapat diskon sampai 60% jangan lupa di check out dan jangan lupa juga untuk video unboxingnya supaya ketika ada cacat atau mati lampunya bisa diretur dengan mudah pakai link saya oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa subscribe like dan tinggalkan komentar yang positif ya teman-teman tanya-tanya nanti bisa di kolom komentar insya Allah akan saya jawab satu-satu untuk lebih lanjutnya bisa DM di instagram saya di krishna underscore tawhit ya atau bisa main ke bengkel juga instagramnya rk underscore custom underscore garage kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next content bye bye selamat menikmati Terima kasih.